Memang dengan privilege ini itu salah satunya adalah kita ketok pintu, itu insya Allah dibuka pintunya. Apa yang terjadi setelah pintunya dibuka, itu kalau dari pengalamanku privilege-nya nggak ada. Oh, yaudah. Tapi lu bisa kasih apa? Lu capable nggak? Sehingga semua akan tergantung lagi juga ke orangnya ini. Dan bagaimana akhirnya orangnya akan menggunakan privilege-nya. Sama semua orang pertama kali ditanya sama aku adalah, Ya, kamu kan anaknya Pak Bertanjung, kenapa nggak di RI aja? Kok cuma tingkat dua? Kalau kita punya visi yang panjang dalam industri apapun ya, itu ada baiknya kalau kita mulai dengan akar yang kuat, kayak mau beringin lah. Sobat Kompas.com bertemu lagi bersama saya, Tatang Guritno. Dan saya, Adi Toramada. Di acara kelas wahid, Kompas.com. Gaspol ngobrol, gas, pasti. Terbanyak ini sepanjang kita gaspol, sudah dua tahun ini gitu ya, penonton di studio. Bukan studio ya, di venue ini ya. Ini venue ini luar biasa. Kita mendatangkan penonton-penonton di sini. Ya, mungkin karena ini pengaruh narsum kita juga. Oh, begitu. Kalau kita kedatangan siapa ini, Bung Tatang? Nah, kamu kan yang harusnya ngenalin ya, Gatang. Ya, ini kita sudah kedatangan Ketua DPD tingkat 2 Gokar, Kota Solo. Biang-biang dalam Mbak Soekar Tanjung, terima kasih. Halo semuanya. Tepuk tangannya lagi, dong. Tepuk tangan lagi. Aduh, sibuk sendiri. Mana nih 10 ribu mata kita. Sudah pulang seperti ini. 10 ribu mata kita. Pisa 3 ribu. Iya, Mbak Soekar. Terima kasih banyak, sudah dijamu di Solo. Kita datang. Maturnumun, kerawahanipun, manjenengan-manjenengan studio. Selamat datang. Terima kasih sudah datang. Itu Panjenengan, Sudoyo. Kita semualah. Sama-sama. Baleslah. Maturnumun. Bener, bener. Oke, Mbak, aku mau bahas, kita politik-politik tapi soff. Ini kan kita kalau lihat konstelasi di Solo, ini kan menarik nih. Karena kan Mas Wali Kota besok kan sudah Oktober nanti sudah di Jakarta. Menjadi Mas Wapres. Ya kan, jadi Mas Wapres. Jadi Mas Wapres. Di Jakarta peningan. Eh? Oh ya, di KM ya? Ya, itulah. Jadi Wapres lagi. Ya, jadi Wapres. Nah, terus kemudian kalau kita lihat kan hari ini kayaknya kita pengen tahu juga nih konstelasi di Solo setelah Mas Gibran nggak ada. Itu kan berarti nanti akan ada mungkin nama-nama baru nih. Karena dia tidak melanjutkan karena sudah ada tugas baru itu jadi Wapres. Sejauh ini gimana sih, Mbak, sebenarnya konstelasi di kota Solo dan mungkin kalau dari Golkar sendiri tuh udah ngelirik-ngelirik nama-nama belum sih siapa aja kira-kira. Jadi, terima kasih banget Mas Hatang, Mas Dito sudah main ke tempat kami. Ini rumah kami lah gitu di Solo. Dan memang menarik banget bahwa Mas Gibran, Mas Wali Kota kita itu sekarang sudah jadi Mas Wapres. Dan akan hengkang secara jabatan dari kota Solo ya. Yang mana memang akhirnya jadi banyak nih diskusi tentang kira-kira akan seperti apa nanti kota Solo setelah Mas Gibran. Ya mungkin kalau dari segi apa namanya landscape politiknya, yang pertama yang mau aku highlight adalah juga ada perbedaan partai-partai politik yang masuk di dalam legislatif. Jadi, mungkin dalam hal ini aku ingin ajak kita untuk mendiskusikan bahwa pemerintahan kota itu eksekutif, legislatif, yang mana ini juga akan mempengaruhi dinamika politik di dalam satu kota. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan terpilihnya Mas Gibran sebagai Mas Wapres, Alhamdulillah kita mendukung beliau. Kami juga sangat antusias gitu melihat gebrakannya beliau di tingkat nasional seperti apa, setelah di Solo itu juga sangat luar biasa. Wih, nanti fotonya udah dipasang. Nah, itu kan nanti di kelas-kelas, di tempat-tempat itu udah fotonya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, akhirnya tentu kita banyak bertanya siapa ya kira-kira yang akan menggantikan beliau sebagai wali kota. Dan juga, ya nanti wakil-wakil kota juga tentunya akan berbeda. Ya, sekarang partai-partai politik pun sudah dalam proses untuk melaksanakan pengkaderan, ataupun mungkin membuka komunikasi dengan sama partai politik untuk akhirnya bisa menentukan siapa nih yang akan dicalonkan. Bahkan sebelum itu, yang pertama, koalisi seperti apa dulu yang akan dibentuk gitu kan. Yang mana akhirnya, perolehan kursi di tingkat DPRD kota Surakarta itu juga menjadi menarik. Jadi, ada perubahan daripada proporsionalitas kursi yang ada di DPRD. Dan juga ada peningkatan daripada beberapa partai yang mengubah juga nih dinamika yang ada di kota Surakarta. Jadi, sekarang itu PDIP 20 kursi, PKS 7 kursi, kemudian ada PSI 5 kursi, Gerindra 5, Golkar 3, PAN 3, PKB 2. Sebelumnya, itu PDIP 30, habis itu kita ada PKS 5, Gerindra 3, Golkar 3, PSI 1. Jadi, ini sebuah perubahan yang sangat menarik. Dan yang menariknya juga, Mas, lebih dari 50 persen dari 45 anggota itu semua adalah orang baru. Oh, artinya banyak perubahannya sangat ini ya, berbeda jauh gitu ya? Jadi, di DPRD juga akan berubah karena satu, konstelasi partainya berubah. Dan dua, orang-orang yang ini juga berubah. Lebih dari 50 persen itu orang yang pertama kali baru terpilih di 2024. Dan juga nanti wali kota dan wakil wali kotanya akan berubah. Yang mana sekarang banyaklah muncul nama-nama yang sudah disebutkan. Ada juga yang sudah mendaftarkan diri ke dalam sebuah parpol. Jadi, menjadi sangat menarik menurutku apa sih nanti kota Solo gitu setelah Mas Gibran menjadi WAPRES. Karena selain daripada wali kota dan wakil wali kotanya akan berbeda, DPRD-nya pun juga berbeda. Sehingga nanti dinamika kotanya secara politik itu aku lihat akan secara keseluruhan menjadi berbeda. Aduh, seberapa sih Mbak pengusungan, syarat pengusungannya? Kan 20 persen ya. Jadi 9. Dari 45 jadi 9 kursi. Gue kalau Mbak Sedih punya perubahan konstelasi ini disebabkan apa ya Mbak? Karena kan kalau kita akuiin, soalnya identik dengan PDI Perjuangan gitu ya. Dari zaman Pak Jokowi, lalu Pak Atak Shadi, Pak Gibran di awal-awal gitu. Apa sih mempengaruhi perubahan itu sehingga endarinya mendominasi sehingga tadi kan turunan cukup jauh ya? PDI masih partai pemenang loh Mas. Tapi kursinya kan berkurang dan banyak partai-partai yang dulunya sedikit bertambah gitu ya perubahan kursinya. Apa Mbak kira-kira yang mengubah konstelasi itu? Mungkin akhirnya preferensi masyarakat juga berubah ya Mas ya. Dari satu sisi juga tentunya dengan Mas Gibran sebagai wali kota Solo dan juga menjadi wapres itu yang kemarin mungkin tidak diusung oleh partai PDIP itu juga ada hotel efeknya kita lihat dari situ. Selain daripada itu pemilih mudanya kan juga banyak banget sehingga menjadi menarik juga bahwa orang-orang baru nih banyak yang kepilih. Sebenernya aku masih belum melihat ada kausalitas ya antara apakah anak-anak muda ini semua memilih orang-orang baru itu aku gak tau. Belum ada kajiannya di situ. Tapi mungkin memang akhirnya dengan demografi yang baru apalagi genzet dan milenialnya banyak dan juga perempuannya itu hampir mayoritas. Kalau di Solo tuh gak, kalau di nasional kan lebih dari 50% ya, kalau di Solo tuh sekitar 48-49% kan tetap besar ya, tetap gede. Sehingga itu mungkin bisa menjadi salah satu faktornya gitu. Tapi kita sih belum mengkaji betul-betul ya sebetulnya faktor-faktornya. Pasti faktornya kan juga banyak. So far ada berapa nama sih Mbak yang mulai muncul untuk? Paling enggak ya mereka mulai, misalnya kayak Golkar nih gitu, misalnya udah mulai didatengin siapa untuk mendaftar atau meminta mencoba negosiasi untuk diusung tuh udah mulai didatengin beberapa tokoh. Kalau kita di Golkar memang selalu menjalin komunikasi antar partai sih Mas. Satu, selain daripada tentunya kohesivitas antar partai itu juga menentukan dinamika di legislatif khususnya. Yang kedua, ya kami beranggapan bahwa partai itu adalah memang salah satu instrumen pembangunan di dalam sebuah kota. Sehingga bila mana komunikasi itu terjalin, targetnya adalah akhirnya ya produk-produk politik yang diciptakan oleh partai-partai ini pun juga bagus, terus kohesif, memang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan partai. Sama dengan dalam proses perwakilan, eh perwakilan, dalam proses kita mencari atau menjaring calon kepala daerah ini, ya komunikasi itu terus terjalin dan ada partai yang memang sudah membuka pendaftaran, ada partai yang memang mungkin masih menjalin komunikasi atau masih menunggu arahan dari pusat, itu beda-beda. Kalau bukan, sudah buka? Jadi, kalau dari Golkar itu memang ada pihak-pihak yang diberikan semacam surat tugas ya, yang mana secara resmi itu memang DPP Partai Golkar memberikan tugas tersebut kepada seluruh ketua DPD Provinsi dan juga seteluruh ketua DPD Kabupaten Kota. Dan ada beberapa tokoh-tokoh lain lah gitu tuh tergantung diskresi DPP ya, tapi semua ketua DPD baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota itu mendapat surat tersebut. Dan bila mana ada nama-nama lain yang ingin mencalonkan diri dari Partai Golkar itu koordinasinya dengan DPP. Oh, jadi koordinasinya langsung ke pusat juga ya? Jadi misalnya di Panjenenhan, misalnya Mbak, aku mau daftar dari Golkar, Kuali Kota Solo gitu, Kuali Kota Batam apa, itu koordinasinya lewat DPP. Lewat DPP. Artinya dengan demikian kalau ketua DPD itu juga mendapatkan surat rekomendasi, berarti ya Mbak Sekar salah satu yang masuk berusaha juga gitu dong, Mbak? Jangan-jangan. Masuk, Pak Ego, ya Pak. Ya, aku kemarin dapat. Jadi surat ini tuh sudah keluar dari Oktober. Sebenarnya. Betul. Dari Oktober itu udah dikeluarkan lah untuk surat-surat ini gitu, dengan harapan bahwa juga bisa memompah semangat mesin partainya lah gitu. Tapi artinya walaupun surat rekomendasi itu dikeluarkan, ya masih ada proses karena butuh koalisi dengan partai lain segala-galanya, jadi tidak otomatis akan bertarung di pilkade nantinya gitu ya Mbak? Tentunya kan perubahan masih baik bisa terjadi ya Mas ya. Dan sesuatu yang menarik menurut aku juga adalah karena kan nanti kita pilkadanya serentak. Ini pertanyaan aku pribadi ya. dan dalam ya bagian dari analisa lah atau hal-hal yang aku pertimbangkan, bila mana, bila mana nih koalisi di tingkat kabupaten-kota itu tidak selaras dengan koalisi di tingkat provinsi, itu boleh atau enggak? Iya, iya. Karena kan nanti kita coblosnya di hari yang sama dan yang bikin bingung adalah kampanye-nya di periode yang sama. Betul, betul. Jadi kalau seandainya di provinsi koalisi partai A, B, C tapi di tingkat kabupaten-kota koalisi partai A, B, D Jadi pas dari provinsi dia kampanye di kabupaten ini, C-nya... Kamu enggak diajak. Kamu enggak diajak. Akhirnya meningkatkanlah kan seadanya perubahan-perubahan dari hari ini sampai nanti pendaftar. Apalagi kan metode-metode kampanye itu kan kalau misalnya jadi satu dan setetak itu kan... itu kan kadang yang DPR RI itu sepaket tuh sama DPRD sama apa. Nah maksudnya satu baliho bertiga tuh. Tiga itu kan. Kalau kayak gini nanti bisa. Berarti susah tandemnya kalau emang koalisinya enggak sejajar. Tapi itu juga sebenarnya sah. Sah-sah saja. Preferensi partol masing-masing gitu ya. Preferensi partol masing-masing di tingkat masing-masing di daerah masing-masing. Tapi ya itulah menjadi seru, menjadi menantang, khususnya bagi kami yang masih muda ini juga. Baik belajar. Belajarnya mungkin bukan baik tapi kebanyakan. Kebanyakan belajar. Wah, baik banget nih. Nah ini ada pertanyaan titipan ini mbak. Pertanyaan tentang tren kepala daerah generasi muda nih mbak. Mungkin kalau di Jawa Tengah ini kan ada Mas Ibrana lu juga. Mas Diko Gari Duto Gokar juga ya di Kedus apa-mana kalau tidak saya tahu. Kendal. Kendal bos, aduh. Kade-kade mirip lah. Deket lah ya namanya. Itu lalu dari data juga menunjukkan 21 kepala daerah di Indonesia usianya di bawah 40 tahun. Ini mungkin apakah menjadi pertimbangan juga dalam hal kontestasi di Solo ini? Karena ya kita tahu yang akan digantikan kan juga orang muda juga nih Mas Gibran gitu. Aku melihat tren ini sekarang terjadi di mana-mana ya di banyak daerah. Apalagi juga setelah terpilihnya Mas Gibran sebagai wakil presiden yang juga sangat muda. Jadi mungkin menunjukkan adanya semangat bahwa masyarakat pun juga mulai bersahabat dengan pemimpin-pemimpin yang masih muda. Bagi aku ini adalah tren yang baik ya tentunya karena harapannya adalah bisa meningkatkan juga sinergitas antara yang lebih senior dan juga yang lebih junior. Aku secara pribadi sangat amat mempercayai bahwa untuk kita bisa mencapai masa depan yang baik Indonesia Mas. Indonesia Mas 2045, Indonesia Maju itu kita perlu punya dinamisme. Karena tidak bisa kita pungkiri dunia pun perubahannya sangat banyak, sangat dinamis. Bila mana pemimpin-pemimpin kita ini itu bukan sosok-sosok yang juga agile, yang juga mungkin berpengalaman untuk menghadapi berbagai macam ketidakpastian dalam kurun waktu yang pendek. Itu akan mungkin susah untuk bisa menafigasi ini nanti arahnya kita mau kemana. Jadi aku harap dengan adanya semangat pemimpin muda ini itu bisa meningkatkan sinergitas antara yang senior dan junior. Agar kualitas-kualitas juniornya itu yang mungkin dianggap padang sebelah mata gak tahu. Atau kalau ngapain-ngapain itu gerasak-gerusuk gitu ya bisa didampingilah. Tetapi juga tetap bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk menghadapi waktu yang sangat uncertain gitu atau perubahan yang sangat cepat. Sulit gak sih Mbak sebenarnya komunikasi sama kelompok-kelompok yang udah lebih senior nih? Karena kan kadang-kadang kalau yang kita-kita masih muda ini kan pengennya cepat, pengennya ini. Sebentar kalau yang senior-senior kan kadang bentar dulu, ada momentumnya misalnya kayak gitu. Penuh pertimbangannya beda. Penuh pertimbangan kayak gitu-gitu. Iya, ada tantangannya lah Mas. Akhirnya ya sama seperti tadi Mas Atang sama Mas Gito bilang. Mungkin perspektifnya itu memang berbeda atau cara melakukannya itu berbeda di sisi lain. Kadang kita ketemu dengan senior-senior yang pro anak muda yang akhirnya mau membimbing, mau memberikan masukan dan mau mendorong juga dari belakang. Nah, tantangannya adalah bagaimana kami-kami ini yang masih muda ketemu sama orang-orang seperti itu sehingga juga proses kita transisi dan belajarnya jadi lebih enak. Di sisi lain ya pasti ada jatuh bangunnya lah, ada kesandung-kesandungnya dan harapannya kita kesandung bukan di hal-hal yang besar-besar amat gitu. Kesandung di batu-batu yang kecil jadi pas batu yang gedenya udah bisa lebih tahu apa nih yang harus dilakukan gitu. Nah Mbak Segar, ini aku memposisikan seolah-olah seperti netizen. Oke. Kan kita semua netizen. Iya, iya. Tapi kan kamu tokoh. Aku juga netizen loh. Iya sih. Tapi kan kamu nggak mungkin komen di IG-nya Pak Erlangga, apa gitu. Nggak mungkin. Kamu belum lihat aja pos-pos yang lain. Iya, paling yang cuma, cus. Oke, oke, sorry, sorry. Oke, kan? Nah, pastikan ada pertanyaan nih. Mbak Segar masih muda, terus sudah jadi ketua di PD2 nih. Pasti ada banyak pertanyaan nih. Iya, emang masih muda gitu. Tapi ini anaknya siapa ya? Politik privilege lah gitu loh. Ya ini kan Mbak Segar tuh anaknya siapa sih, Mbak? Coba ditebak. Yang belakangnya Tandung juga ya. Mbak Segar ini anaknya... Banyak, banyak, banyak. Anaknya Pak Akbar Tanjung gitu kan. Nah, kayak gitu kan pasti akan memunculkan juga pandangan-pandangan. Karena senangnya Pak Akbar Tanjung nih umur 27 udah bisa ke politik, bisa jadi ketua di PD2 juga. Nah, gimana menjawab perspektif itu? Aku pengen tau. Tidak bisa dipungkiri bahwa privilege itu memang ada. Jadi dalam kesempatan ini aku mengakui privilege yang aku punya. Di sisi lain, privilege itu tidak cukup untuk menentukan hasil yang baik. Misalnya nyalek, privilege tidak cukup untuk akhirnya kamu terpilih. Kalau ketua DPD, privilege tidak cukup. Privilege doang tidak cukup untuk akhirnya kita bisa mencetak prestasi yang luar biasa. Kursi yang tadinya 0 jadi 5 gitu misalnya. Itu ya masih berat juga ya? Itu juga. Jadi privilege itu ada. Dan ketika ibaratnya kita ketok pintu itu insya Allah orang di belakangnya mau buka pintunya. Karena mungkin, oh saya sudah kenal dengan keluarganya. Apa yang terjadi setelah kita buka pintu itu, itu tergantung orang yang ketok pintu. Pintunya ditutup lagi juga bisa mas. Iya, iya, iya. Atau orangnya di depan pintu ngajak ngobrol 1 jam, 2 hari. Tapi kagak diapapain ya anak, kagak masih. Gak disuruh masuk, gak diusir. Itu bisa juga. Ada yang langsung oke, ayo masuk. Ada yang orang tuanya atau siapanya itu ikut bukain pintu juga buat dia. Jadi itu semua beda-beda. Tapi dalam hal ini, itu visualisasi yang aku berikan ya bahwa memang dengan privilege ini itu salah satunya adalah ketika kita ketok pintu, itu insya Allah dibuka pintunya. Apa yang terjadi setelah pintunya dibuka, itu kalau dari pengalamanku privilege-nya gak ada. Oh yaudah, tapi lu bisa kasih apa, lu capable gak? Itu dari pengalamanku. Iya, iya, iya. Kan bisa beda nih masing-masing. Dan itu yang aku ingin share juga ke Mas Tantang, Mas Gito, dan teman-teman semua. Bahwa privilege aja itu tidak cukup untuk bisa mencapai hasil yang maksimal, yang outputnya bagus. Sehingga semua akan tergantung lagi juga ke orangnya ini. Dan bagaimana akhirnya orangnya akan menggunakan privilege-nya. Karena aku percaya bahwa kita semua itu sebetulnya memiliki privilege. Cuma beda-beda aja bentuknya. Beda-beda. Sama kayak kalau kita anaknya dokter, orang tua kita dokter, kita dokter. Akhirnya aksesnya jadi lebih banyak kebuka lah. Kata anaknya guru, bisa. Kita anaknya pengusaha, akhirnya bisa jadi pengusaha. Anaknya wartawan, jarang gak jadi wartawan. Oh gitu. Bapaknya kasih tau, janganin saya gitu. Capek. Aku dulu agak jurnalistik loh Mas. Yang didikannya di Boston University. Iya, iya. Enggak. Nah mbak, tapi pertanyaannya itu. Mbak kan ngambil jurnalistik tuh, makasih tuh. Lantas mengapa akhirnya terjun ke dunia politik? Enggak soalnya. Nah seakan akan jadi pertanyaan juga. Bapaknya udah jadi politisi, kenapa harus sampai nurunin ke anaknya? Itu kan juga jadi pertanyaan kadang-kadang di publik gitu ya. Mengapa seorang anak artinya harus mengikuti jejak orang tuanya untuk sama-sama keceng-ceng di dunia politik nih? Kalau mbak Sekar kenapa? Aku mau meluruskan dulu bahwa di kosa kata Pak Akbar itu tidak ada kata harus. Oke. Nah ini ya berarti saya yang mengarah ini. Jadi maksudnya Pak Akbar dan Bu Nina itu tidak ada kosa kata. Ndok kok ini harus miliknya gitu. Jadi beliau itu konsepnya adalah kamu saya ceburkan ke dalam arena ini, kamu berenangnya kayak apa? Tapi kan kita gak diharuskan untuk nyebur ke situ. Artinya kalau kapok ya gak apa-apa juga. Kalau mau nyebur ya uswes gue tak cebur ke gitu. Tapi kalau kamu gak mau nyebur juga gak apa-apa. Itulah kenapa aku dulu juga gak mikir kayak mengambil ilmu politik ah gitu misalnya. Ya kita kami mengikuti aja sukanya apa, bisanya apa, interestnya ada dimana ya cari jalannya sendiri. Mbak Sekarang kapan mulai kayak, udah lah aku politik ah itu kapan sih? Mulai kayak oke terus ngomong sama Bapak Ibu. Gak lama-lama banget sih. Tapi memang aku sudah ada ketertarikan dengan politik dari usia yang cukup muda. Politik dan organisasi dulu ya. Pertama kita organisasi, kemudian politik gitu. Sehingga terbangunlah kesukaannya, ketertarikannya gitu. Rasa ingin tahunya tuh ada. Sehingga ketika kesempatannya ada, kapasitasnya ada, restunya ada, peluangnya kita lihat kayaknya bisa nih gitu. Beranikan diri untuk maju. Kalau Pak Baru Tanjung tuh kalau di rumah tuh ngomongin yang lain-lain atau full quality? Banyak sih ngomongin politiknya mas. Banyak, jadi kecil tuh emang. Dan akhirnya terpapar juga gara-gara itu. As far as memory can remind me, itu meja diskursus kita di meja makan itu pasti isu-isu yang juga agak serius-serius gitu. Menanggalkan peran beliau dalam ini karena yang meningkatkan materi-materi isu-isu sosial itu Bunina. Nah, beliau kan sejarawan, penulis, sangat suka dan cinta budaya, hal-hal sosial. Jadi, itulah diskusi kita di meja makan. Jadi, kadang kalau saya aku capek, aku kabur di rumah. Karena lihat, Bapak sama Ibu diskusi asik. Sudah serius gitu, aku makan di luar dulu deh. Jadi, misalnya ngomongin yang lain gitu misalnya. Ya, ya gitulah. Tapi, itu juga mungkin yang akhirnya membuat kami ini jadi ada ketertarikan yang cukup dalam lah gitu dalam politik dan organisasi. Tapi, pada akhirnya apa yang akhirnya membuat Mbak Sekar memilih terjun ke dunia politik dan terjunah kan benar-benar langsung ke politik praktis yang menjadi pengurus partai politik dan sebagainya. Ikut tim kampanye juga kemarin. Itu seru tuh. Gimana tuh? Yang mana? Yang serunya tadi. Yang jadi tim kampanye. Yang mana? Yang di Bawasan atau yang di Indonesia? Nah. Jadi, di sana kampanye juga? Iya. Aku alhamdulillah banget kemarin dapet kesempatan untuk kampanye menjadi tim kampanye-nya wali kota Boston. Oke. Sebagai orang konten yang palu gada gitu, Mas. Foto, ngedit, nulis caption, segala-gala deh. Aku di situ namanya Digital Fellow. Alhamdulillah dibayar ya. Abis itu, kalau nggak. Abis itu aku ulang dari. Nah, abis itu di tahun 2017. Itu dari 2017. Itu berarti waktu kamu masih kuliah? Aku waktu masih kuliah di Amerika. Habis itu, sepulang dari Amerika, aku langsung kembali ke, eh selulusnya dari Amerika, aku langsung kembali ke Jakarta di tahun 2018. Kemudian aku kampanye untuk Prabowo Sandi. Oh, iya, Mas. Di 2019 ya, 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 ya. Di Prabowo Sandi, aku jadi media officer tapi untuk media-media internasional. Hmm. Finding untuk media internasional? Ya, kayak mungkin rilis, terus kasih lihat jadwalnya hari ini, ini kalau mau ngeliput koordinasinya ini gitu. Kalau pas lonnya ke luar kota, ada media internasional yang mau ngeliput, itu aku yang danglifu media gitu. Kalau di kita kan gitu. Ya, itu ya, undang-undang liputan, ya, kasih-kasih ID card gitu. Mbak, kumpulin fotoku, Randy, ya, 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 ya. Jadi aku 2019 di situ. Kalau wartawan internasional itu ribet juga nggak, mbak, minta-minta apa, misalnya kayak... Sama lah, kayak mamah. Tapi kok dikasih tahu ID cardnya harusnya ngambil di sini ke Sasa gitu-gitu juga nggak? Oh, sering terjadi. Sering terjadi ya. Pada saat itu ya, kalau kampanye yang kemarin ini aku nggak tahu. Oh, nggak ikut bersebut. Wartawan seluruh dunia habitnya kayaknya sama friend. Sama gitu-gitu juga. Iya, nyasar-nyasar. Iya, malu marah sendiri, ngeluk-ngeluk. Gimana sih ini? Nggak dapet akses nih, mbak, lima menit, kok. Cepet banget. Gimana sih tadi katanya doorstop. Iya, kode, mbak. Tapi kok kegiatan kampanye antara di Amerika dengan di Indonesia mungkin apa sih yang membedakan, mbak? Jadi satu hal yang bagi aku itu sangat... Dua hal actually, dua hal yang bagi aku kayak, wah gokil juga nih, gitu. Yang pertama adalah dari DPP-nya itu. Kan diambilkan partai cuma dua. Waktu itu aku kampanye untuk partai yang dari, salon dari Demokrat. DPP-nya itu punya database orang Demokrat yang ada di Dapilmu itu siapa aja. Itu punya nomor teleponnya, namanya, tinggal di mana. Karena memang disana kita juga harus mendaftarkan diri. Ibaratnya kayak punya KTA lah, gitu kan. Ibaratnya kayak kita daftar sebagai KTA. Tapi kalau di KTA tuh, ada nomor teleponnya. Nah, ada satu sistem namanya tuh phone banking. Phone banking. Phone banking. Oh, phone banking. Jadi misalnya Mas Dito nyalonin ya. Terus aku timnya dari DPP tuh ngasih ke Mas Dito. Ini ya, Mas Dito nomor telepon kader partai. Di kota kamu, gitu ya? Di kota kamu, di Dapil kamu tuh ada. Sekian orang nih. 5 ribu nomor. Kamu kasih ke aku tim kamu. Teleponin satu-satu. Jadi dividing sama DPP. Nah, phone-nya dalam rangka untuk mengkampanyekan. Mengkampanyekan, memperkenalkan. Halo, udah pernah denger tentang Dito belum? Tau nggak kalau Dito tuh lagi nyalon sebagai wali kota lho? Dia main pura lho, misalnya. Ya, pernah terjitul. Gitu. Itu yang ditanyain sampai hari H. Kamu akan nyoblos nggak? Hamil satu, telfon. Halo, nyoblos nggak? Besok butuh adik nganter nggak? Dan itu yang melakukan itu, relawannya itu dari berbagai macam lantar belakang. Sampai anak-anak mahasiswa aja ngelakuin. Bahkan bapak ibu yang udah umur 70-80 gitu nelfon. Relawan, tidak dibayar. True relawan. Itu satu hal yang gue kayak, kapan ya gue bisa kayak gini nih kamarnya? Iya, iya, iya. Itu bukan ini, mbak. Kalau minggu hari Sabtunya pake Gulkar, hari Minggunya pake P3 gitu. Nggak, itu aku belum sempet ngecek. Itu aku udah sempet ngecek. Saat itu aku udah sempet ngecek. Terus hal kedua yang apa namanya menarik juga bagi aku yang aku ambil inspirasi gitu. Semoga bisa diimplementasikan juga di sini itu. Orang itu di sana nonton debat. Nonton debat dan memang menjadi salah satu topik, salah satu bahan pertimbangan akhirnya kita nyobis dia atau enggak ya. Jadi mungkin literasi terhadap politik, kepartaiannya itu juga lebih mapan ya. Tapi kita terakhir kemarin selalu itu, mbak. Terakhir kemarin kayaknya rame. Rame kan? Iya, rame di Twitter. Twitter ya. Anda juga nonton debat karena bikin beritanya doang. Iya, itu beberapa hal. Satu, dua hal. Kita nonton debat tapi sambil lihat Twitter komentar. Kadang-kadang lucu. Cary angle nih. Cary angle, gimana nih? Cary angle lucu-lucu. Ya, itulah beberapa hal. Sebagai anaknya Pak Akbar Tanjung, kita tahu Pak Akbar Tanjung. Kenapa enggak memilih langsung mainnya di DPP? Oh, tingkat pusat gitu ya. Iya, kenapa enggak mainnya di pusat sekalian, di Anggrek Nelly di sini. Anggrek Nelly. Iya, hafal loh aku kantor di DPP ya. Anggrek Nelly di sini hafal enggak, Mas? Kebetulan nanti mungkin kita harus cek. Kenapa enggak main di DPP? Kenapa mainnya akhirnya di Solo, di daerah? Main dalam artian, akhirnya memilih untuk mencalonkan diri di daerah ya. Yang pertama aku orang Solo. Jadi, keluarga ku memang asalnya tuh dari Solo, dari Bu Nina. Pak Akbar kan orang Sumatera. Dan aku tuh kemarin sudah berkegiatan di Solo itu sebelumnya like justru. Dari tahun 2020 pas COVID lah. Jadi, berupaya untuk bisa ikut membantu Bu Nina melanjutkan apa yang sudah beliau bangun di sini. Salah satunya adalah tempat yang lagi kita singgahi. Iya, waktunya. Nah, seiring dan berjalannya waktu aku jadi melihat kok ada kedekatan ya dengan kota Solo, dengan orangnya. Aku merasa kotanya tuh unique and has a lot of potential. Dan di saat itu, aku melihat karena orang tuaku itu tipe orang yang sangat jarang ngegandeng kita. Ngegandeng tuh maksudnya apa ya, Mas? Kayak menuntun. Kamu ke sini. Menuntun. Menuntun. Tapi menuntun yang kayak Mengarahkan diri. Apa ya? Dipeksoro atau Dipeksoro itu enggak ya? Dipeksoro sama Terus kayak, pokoknya kamu tuh aku iniin terus gitu. Akbal Guna tuh enggak kayak gitu. Sehingga aku menilai kapasitas dan kemampuanku ini kalau enggak diginiin sama orang tua. Aku kok kayaknya satu, sulit banget kalau di RI pasti. Aku ngeliat infrastrukturnya, DPT-nya banyak banget, TPS-nya banyak banget. Kesaingannya banyak banget. Dan Jawa Tengah kan bukan stronghold-nya. Golkar. Dan yang kedua, aku menilai bahwa kalau kita punya sisi yang panjang dalam industri apapun ya, itu ada baiknya kalau kita mulai dengan akar yang kuat gitu. Bisa membangun akar yang berkembang. Itu dalam anggapanku ya. Karena aku merasa kalau kayak mau beringin lah. Kalau akarnya kuat tuh susah. Makin kokoh. Beringin banget. Beringin banget. Yes. karena kita nggak bisa ngelak. Lah, yang nyoblos aku kan tetangga ku dewe toh. Oh iya. Yang nggak nyoblos aku juga ya tetangga ku dewe. Nanti yang nyari aku ya tetangga ku sendiri. Jadi apa ya. kita nggak dilatih. Nggak tahu gimana caranya bisa karena bener-bener memahami, berbaur. Aku rasa akan menjadi sangat sulit untuk aku bisa menjadi politisi atau pemimpin yang aku pun impikan buat diri aku sendiri. Ya mungkin kalau mas yang ngobrol sama orang lain beda lagi ya. Tapi ya itulah kenapa akhirnya aku memutuskan ya tingkat dua itu lebih cocok deh dengan aku. Mbak Sekar kan sebenarnya bisa dong ngambil apa ya. Ngomonglah sama Pak Akbar Tanjung. Misalnya untuk aku biar cepet-cepet ya di pusat aja. Nggak usah capek-capek. Ngapain lu mau capek-capek di DPP. Yang pusat nggak capek mas. DPP maksudnya kayaknya lebih enak gitu lho Mbak. Maksudnya lebih kamsnya tuh. Aku nggak tahu sih lebih enak atau nggak. Karena kan kita udah pernah di DPP. Maksudnya belum pernah ada jabatan di situ ya mas. Dan aku juga nggak tahu bisa atau nggak untuk minta gitu ya atau apa. Karena aku juga nggak melakukan itu kemarin ya. Tapi Bapak nggak buka omongan loh misalnya. Maunya kan sebenarnya bisa di Jakarta aja. Bapak itu ini juga Pak Akbar dan Bu Nina itu kalau sekar siap. Ngomonglah gitu. Kalau sekar siap. Silahkan. Akhirnya kembali berpulang lagi ya. Siap nggak yuk aku. Bukan tadi aku bilang. Mereka orang tua saya itu bukan tipe yang. Iya. Mas tuh. Pokoknya gue nuru tuh bahaya karo aku. Itu. Jadi akhirnya aku harus antara pendidaku sendiri. Aku siap nggak ya. Ternyata kayak gue siap nggak kalau di RI ya kan. Ya. Itu bagi aku ya. Iya. Dan. Ya ada nggak enaknya. Ada enaknya. Kita iniin lah gitu. Tapi aku sih banyak belajar ya. Mbak tapi dengan latar belakang Mbak Sekar sebagai keluarganya Pak Akbar Tanjung yang kita tahu pengalaman sudah sangat banyak. Memang di satu sisi memberikan privilege kan. Tapi kan di satu sisi kadang-kadang apakah tidak menjadi beban gitu Mbak. Ini beban nggak sih. Bukan gue ini udah saking hebatnya apakah gue bisa meneruskan beliau atau gimana. Iya itu. Selalu menjadi aduh apakah aku harus jadi seperti Bapak Akbar Tanjung gitu. Tapi dalam posisi ini. Aku mencapai pada sebuah pemahaman bahwa I can never be like him. Oke. Because I am not him. Iya. Iya. Dan itu. Membuat aku menjadi lebih tenang dalam menjalani dunia politik yang nggak pernah tenang. Iya. Iya. Pesan sponsor buat teman-teman muda-mudi semua. Know yourself guys. Iya. Harus banyak mobil sama diri sendiri gitu. Untuk akhirnya bisa ada pada posisi itu. Iya. Dan kalau masa wawancara aku ini dua minggu lalu aku nggak ngomong gini. Karena ini healingnya baru terjadi. Loh berarti sebenarnya kamu tuh sempat ya kayak ada proses. Ada proses. Stressful gitu juga ya. Apalagi sama semua orang pertama kali ditanya sama aku adalah. Ya kamu kan kayak Pak Akbar Tanjung kenapa nggak di RI aja. Nah. Kok cuma tingkat dua. Justru bahwa yang paling berat ya. Ya itu hal-hal kayak gitu yang bikin kita pikir apa segala-galanya. Insecure ya. Insecure ada. Insecure ada. Ensecurity. Anxiety. Anxiety. Iya. Tapi melalui proses akhirnya, disitu gitu ya. Pak Akbar itu adalah politisi, aktivis, pemimpin yang sangat luar biasa pada masanya. Iya sih. Yang mana sistem pemerintahan politiknya aja sudah beda banget. Iya. Dulu kita nggak bisa tertutup. Sekarang terbuka. Terbuka. Itu aja udah, the game, the playing field is very different. Ya itu hal-hal yang membuat aku menjadi lebih, oke aku bisa menjadi orangku sendiri nih gitu. Ya pasti orang akan selalu, oh kamu anaknya Pak Bertanjung gak apa-apa, memang itu adalah bagian dari diri aku. Tapi kita juga adalah sekartanjung gitu. Ya pelan-pelan lah seperti apa nanti aku jadinya ya kita mohon dikawal. Mohon dikawal teman-teman semuanya. Ya ya ya, mbak tapi kalau bicara, aku pengen kita diskusi soal anak muda dan politik ya, terutama di Solo. Kayak mulai dari Pak Jokowi kemudian adanya Pak Rudy masih beran, kemudian Solo tuh kan punya kayak semacam kebanggaan gitu loh bahwa, ah presiden kok orang Solo, jadi tokoh, terus kemudian sekarang Mas Gebran. Gejolak atau apa dinamika anak-anak muda Solo itu, Mbak Sekarar lihatnya makin hari makin meningkat mereka mulai aware sama politik dan kritis atau sebenarnya ya kayaknya yaudah deh. Cuma milih aja nanti, tapi atau gimana. Aku melihatnya anak muda secara garis besar itu sebetulnya sangat kritis terhadap pemimpinnya, sosok-sosok tokoh-tokohnya. Karena platform untuk mengkritikinya lebih banyak, sosok-sosoknya, WhatsApp, sekarang tokoh pasti semua punya WhatsApp, online. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan mengkritikinya akhirnya mereka akan mau masuk ke dalam parpol misalnya untuk changing from the inside atau mau melihat parpol atau tokoh politik secara objektif atau mau nyoblos ya itu kayak tadi Mas Alam bilang ya itu masih menjadi pertanyaan. Aku sendiri juga belum melihat hasil pemilu kemarin tuh apakah emang bener-bener anak muda, vote anak muda itu kayaknya tuh kajiannya belum keluar. Tapi aku mau kasih satu contoh bahwa anak muda itu punya memang mungkin apa ya, sisi-visi juga gitu ya. Jadi kemarin aku, ini gak bisa digeneralisir ya contohku aja, jadi kemarin aku bikin konten ngomongin tentang solo panas banget. Ada orang nanya, mbak kenapa solo panas banget, apa yang akan dilakukan gitu. Aku jawab, tapi terus aku tulis di caption aku, teman-teman ada masukan gak. Itu ternyata komennya banyak banget Mas. Ada dari yang serius, kasih kajian, ada juga yang mbak pasang terpal aja di atas lampu merah. Tapi itu menurut aku tuh sebuah resource ya bagi para pemimpin bahwa kita tuh bisa berinteraksi, beneran berinteraksi loh sama konstituasi kita, sama masyarakat kita dan beneran menyeram aspirasi. Kalau kita juga rajin ngebacain komen, ngeliat itu, dan aku menurut aku tuh contoh partisipasi yang baik. Kalau di solo sendiri, itu aku melihat anak muda itu memang juga cukup aware, ngomongin lah tentang pilpres, tentang pilek, tentang parpol. Kadang di kopi shop, di wedangan, ya semoga itu menjadi sesuatu yang juga dirasakan di daerah-daerah lain, apa namanya, gak cuma di solo. Lalu udah malah ini aku juga menyampaikan bahwa Mesos itu juga menjadi powerful untuk kita emang bener-bener memberikan pemahaman, memberikan interaksi yang baik kepada masyarakat, kepada konstituen. Dan walaupun aku juga tau sih yang komen di aku tuh bener-bener orang solo semua atau enggak, gitu. Mbak, tapi mungkin nih sebelum kita mengakhiri wawancara, ini menjelang pilkada ini kan, mungkin kita agak fastback ke pertanyaan awal tadi, sepeninggal Mas Gibran nanti, menurut Mbak Sekar sendiri apa sih yang mungkin perlu didorong lagi di kota solo? Karena kita tau ya selama pemerintahan Mas Gibran kemarin banyak hal-hal baru juga di solo ya. Menurut Mbak Sekar, apa sih yang kurang dan kira-kira ditambah lagi nih di solo, gitu? Jadi, pembangunan di kota solo tuh udah banyak banget. Bagi aku menjadi sangat penting untuk kita bisa menjaga keberlanjutan pembangunan itu, bahwa pembangunan tidak berhenti dan juga mengoptimalkan hal-hal yang sudah dibangun oleh dalam pemerintahan Mas Gibran dan Pak Teguh. Kita ada Solo Teknopark, Kataman Balik Kambang, Solo Safari, maupun Negaran, Street Shrek Zaid. Itu perlu ada concerted effort untuk mengupayakan agar memang yang merasakan ini tuh memang masyarakat solo mendapatkan manfaatnya. Dan gak berhenti sampai disini aja, terus bisa berkembang, terus bisa menjadi aset yang dibanggakan oleh orang Solo, tapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh orang-orang di kota Solo. Dan yang berikutnya, aku melihat Solo itu ada dalam proses transisi. Bahkan kemarin aku baca di mana ya? Di Kompas kalau gak salah. Bahwa kota, apa iya, 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 apa iya. Kota Solo itu salah satu kota yang disiapkan menjadi kota metropolitan, kota urban. Kan ada transisi dari yang sebelumnya mungkin kota kecil, bahkan sebelumnya desa, kota yang di pinggiran, satelite city, tapi akan menjadi kota urban. Sehingga masalah-masalah urban ini akan muncul kayak kemacetan. Apa, mungkin kurangnya tempat tinggal, padatan penduduk, ketimpangan, itu juga menjadi salah satu isu yang aku lihat itu mungkin akan menjadi isu baru nih di kota Solo. Sehingga kita juga perlu ada lensa itu, ada perspektif itu, perspektif bahwa kita itu lagi mau berubah loh. We're shifting. Ya, contohnya kalau kita lihat case dari si Komen itu aja ya, itu tuh ya Solo panas banget sekarang karena banyak pembangunan, karena banyak mobil yang tiba-tiba datang. Sehingga kita perlu memastikan bahwa pembangunan ini itu menjadi agen positif, gitu. Karena pembangunan itu kan memang pasti akhirnya akan menyebabkan isu-isu baru kan. Ya, kemacetan, gentrifikasi mungkin, polusi. At the same time, that is the risk that we need to take. Sehingga perspektifku adalah, ya kita perlu mencari solusi dari masalah-masalah baru ini. daripada kita itu stuck dengan mengkritisi pembangunannya, gitu kan. Sehingga, apa namanya, kita bisa bikin kota Solo menjadi memang kota metropolitan, kota urban yang selayaknya ada di kota Solo tanpa melupakan identitas kota Solo yang kaya, akan budaya, sejarah, apa, kesenian. Itu sih, apa namanya, hal-hal yang bisa kita kerjakan ke depan, gitu. Dengan landasan yang udah dikerjakan oleh Mas Gibran dan juga predecessors-nya. Jadi, mungkin nanti bisa balik ke sini lagi dan siapa tahu kita sebagai anggota di VRB, bikin lebih oke lagi. Dan nanti baliknya ya, nunggu apaan keputusannya sih. Oke, sebelum menutup kita juga ini mengucapkan, aduh kan, selalu mau jadi kota metropolitan, kasihan Pak Jokowi padahal mau pulang, mau pensiun. Malah ruwet lagi. Malah ruwet lagi. Pak Jokowi kan tinggal di Karanganyar. Agak pinter ya, geser, pilihnya udah Karanganyar. Tapi tetep panutan. Oke, Mbak, makasih banyak ya. Terima kasih. Semoga sukses segera. Segera kejelasan gimana? Kita nanti ketemu lagi, udah. Apa tuh? Besal ya, ya kan? Amin. Bismillahirrahmanirrahim aja. Kita doakan solo juga semakin oke nih, potanya ya. Ya, benar sekali. Oke, itu sahabat kemas.com perjumpaan kita di Gaspol episode ini. Terima kasih. Semoga selalu tercerahkan. Saya Tata Budito. Terima kasih. Terima kasih. Tetap ngegas dan tetap nampol. Yay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.